Saudara Pores Metro Jakarta Barat menangkap musisi Virgon terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Virgon ditangkap tadi malam oleh Satres Narkoba Pores Metro Jakarta Barat. Polisi belum membeberkan detail penangkapan dan barang bukti yang disita saat penangkapan Virgon. Pihak kepolisian juga belum memberikan kronologis penangkapan Virgon, di mana juga polisi mengatakan hingga kini semuanya masih dalam tahap pengembangan. Informasi terkini kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di Pores Jakarta Barat. Oktav, selamat siang. Bagaimana untuk perkembangan penangkapan Virgon dan barang bukti apa saja kemudian yang disita oleh pihak kepolisian? Ya selamat siang Francisco dan juga saudara. Beberapa menit tadi Francisco di Pores Metro Jakarta Barat baru dilakukan rilis. Begitu tadi mewawancarai kasat narkoba Pores Jakarta Barat AKBP Indrawini Pranji Yuga. Tadi ada beberapa hal yang dikonfirmasi oleh polisi, diantaranya adalah terkait dengan yang ramai saat ini yang Anda tanyakan adalah terkait dengan penangkapan Virgon. Dugaannya adalah penyalgunaan narkotika. Tadi dari kasat narkoba Pores Jakarta Barat ini mengonfirmasi bahwa benar kemarin sempat ada penangkapan di tanggal 20 Juni. Ini ada dua orang jadi inisial VPP yang merupakan pesohor begitu atau musisi dan juga seorang perempuan berinisial PA. Tapi yang di garis bawahnya adalah PA ini bukan merupakan artis ataupun musisi. Jadi memang masih belum diketahui juga atau masih didalami juga terkait siapa sebetulnya atau ada hubungan apa antara artis VPP ini dengan PA. Kemudian terkait dengan barang bukti tadi dikonfirmasi adalah sabu. Jadi yang diamankan oleh polisi ini ada sabu beratnya ada satu klip kecil dan juga alat hisap. Tapi saat ini Francisco dan juga saudara memang masih dalam pendalaman dan juga pemeriksaan terkait barang bukti yang didapatkan apalagi di lapangan. Jadi memang saat ini polisi juga masih berada di lapangan karena kemarin ini ditangkap di sebuah indekos begitu di daerah Ampera Jakarta Selatan. Kemudian juga terkait dengan tes urin ini yang nanti akan dilakukan entah hari ini atau besok. Karena memang polisi tadi mengatakan masih ada 3x24 jam untuk mendalami sebelum nantinya rilis lebih lengkap terkait dengan penangkapan VPP atau yang diduga ini merupakan virgo musisi. Lebih lengkap Francisco dan juga saudara kita akan dengarkan cuplikan pernyataan dari AKBP Indra Weni Panjiyoga berikut ini. Inisial VPP, pekerjaan musisi dan yang kedua adalah seorang perempuan atas nama PA. Barang bukti yang kami dapatkan adalah narkotika jenis sabu. Untuk beratnya itu ada satu klip kecil, narkotika jenis sabu dan alat hisap. Sementara dua orang tersebut sampai sekarang masih kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan terkait dari mana barang bukti tersebut didapatkan. Dan sekarang tim kami masih di lapangan untuk mengembangkan kursi. Tersangka, yang dua orang tersebut kami amankan di daerah Ampera Jakarta Selatan. Pada tanggal 20 Juni jam 1 malam. Di kos, di kos milik VTP. Jadi, tadi sudah saya sampaikan barang buktinya adalah narkotika jenis sabu dan alat hisap. Ya, Francisco dan juga saudara, seperti yang tadi dikatakan oleh kaset narkoba Polores Metro Jakarta Barat, bahwa pendalaman masih terus dilakukan. Termasuk, kalau tadi dikatakan barang buktinya sudah diamankan berikut juga dengan VPP dan juga PA. Lalu, kemudian yang dilihat polisi adalah dari mana VPP dan PA ini bisa mendapatkan barang haram tersebut. Kembali ke Anda, Francisco, di studio. Baik, Okta. Ini kan sudah tidak kali pertama untuk artis kemudian ataupun juga selebritis terjerat dari kasus narkoba. Apakah ini ada jaringan yang melatar belakangnya ataupun juga memasok dari narkoba tersebut, Okta? Ya, Francisco dan juga saudara, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa memang dari mana Virgongun atau artis VPP ini dan juga PA mendapatkan barang buktinya, ini yang masih terus didapatkan atau didalami maksud kami dari penyelidikan yang ada. Begitu, jadi memang sampai dengan saat ini informasi yang didapatkan baru polisi mengonfirmasi terkait dengan penangkapan dari VPP dan juga PA. Tapi terkait dengan apakah ini ada jaringan begitu yang mungkin dugaan yang mengedarkan ke sejumlah pesohor, ini yang tentunya akan masih didalami oleh polisi termasuk juga kronologi selengkap dari penangkapan dari VPP dan juga PA ini nantinya yang akan disampaikan oleh polisi. Karena tadi disampaikan dalam konferensi first bahwa polisi masih memiliki waktu 3x24 jam untuk mendalami termasuk juga bagaimana nanti hasil tes urin dari VPP dan juga PA yang saat ini juga sudah diamankan oleh polisi. Masih dinantikan rilis terbaru dari pihak kepolisian terkait nanti hasil pemiliksaan tes urin ataupun juga dari pengembangan kasus ini. Terima kasih Putri Oktaviano yang melaporkan langsung dari pihak kepolisian.